Masjid Lawang Kidul Masjid Lawang Kidul di Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Masjid dibangun tahun 1881 oleh ulama Palembang Mas Agus Haji Abdul Hamid atau dikenal dengan Kimarogan Posisinya yang menghadap Sungai Musi di sisi selatan membuatnya dinamakan Lawang Kidul Masjid dibuat mirip Masjid Agung Palembang Dengan gabungan gaya Tiongkok dan Nusantara Atap Masjid berbentuk limas berundak dengan hiasan tanduk Serta mustaka di puncak kubah utama Juga terdapat menara yang dulu digunakan untuk mengumandangkan azan Interiornya, masjid ditopang 4 tiang sokogur utama Serta 12 tiang lain yang lebih kecil Yang semuanya berbahan kayu unglen Keunikan lain terdapat pada bagian mimbar masjid yang terdapat ukiran khas Palembang Kemunan Masjid Lawang Kidul ini boleh dibilang merupakan miniatur dari Masjid Agung Jaya Wikramo Jadi kondisi tiang-tiangnya sama persis Dengan Masjid Agung Dan bagian-bagian yang masih asli Ini tiang-tiang ini masih asli semua Masa itu di Palembang Ilir Hanya Masjid Agung Palembang yang mampu menampung jemaah cukup banyak Dengan ruang cukup luas Masjid Lawang Kidul bisa menampung 1.500 jemaah Pemerintah kolonial pernah melarang pelaksanaan sholat jumat di Masjid Lawang Kidul Karena alasan pembatasan kegiatan keagamaan di masjid Masjid Agung, satu-satunya masjid Agung di seberang Ilir pada waktu itu Itu selalu ramai Jadi khususnya pada sholat jumat itu kadang yang dari jauh-jauh itu ketinggalan terus Lalu beliau mendirikanlah satu masjid lagi di seberang Ilir ini setelah Masjid Agung Yaitu Masjid Lawang Kidul ini Masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya Meski berusia lebih dari 130 tahun Gemak azan dari Masjid Lawang Kidul tetap terdengar Bersama kehidupan warga di tepian Ilir Sungai Musi Emriski Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!